Wah gawat ini, harga pakan justru malah naik, tetapi harga panen bebek kok malah turun lho? Apa gak bahaya ini? Mari kita bahas di video yang berikut ini teman-teman Harga pakan naik, tetapi harga panen malah turun Hal ini sangat sering terjadi di dunia peternakan teman-teman Salah satunya di ternak bebek pedaging Ketika hal ini terjadi, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan efisiensi pakan Ingat, efisiensi pakan Nah efisiensi pakan disini maksudnya bukan porsi pakan itu dikurangi Tetapi melakukan pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan ternak teman-teman Yaitu bisa dengan melakukan penimbangan pakan Agar porsi yang diberikan itu pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan bebek pedaging Sehingga tidak ada ceritanya pakan terbuang sia-sia teman-teman Mahal ya pakan Apalagi peternak bebek pedaging dalam memberikan pakan Yaitu dengan metode pemberian pakan basah teman-teman Atau biasa kita sebut dengan mamel Nah apabila pakan itu terlalu banyak kita memberikan porsinya Maka pakan akan lama habisnya Nah maka dari itu apabila pakan lama habis dalam keadaan basah Pasti nantinya ujung-ujungnya adalah pakan menjadi basi teman-teman Nah sehingga apabila pakan itu basi Maka pakan tidak layak untuk dikonsumsi oleh bebek pedaging Yang artinya pakan akan terbuang sia-sia Duhi loh itu teman-teman Pakan bebek yang berbentuk tepung Nah biasanya kalau kita membuat pakan campuran Dengan bahan-bahan dasar seperti kepi, bekatul, konsentrat Itu kan bentuk akhirnya adalah tepung ya teman-teman Nah pakan yang berbentuk tepung ini Juga menjadi salah satu penyebab pakan itu tercacar apabila dikonsumsi Nah coba di peternakan kalian diamati Kalau kita memberikan pakan campuran Tidak usah dikasih air Tidak usah dikasih apa-apa Full pakan kering Pasti bebek itu akan susah makan Dan banyak pakan itu tercacar di sekitar tempat pakan mereka Coba ya diamati Nah itu salah satu juga penyebab Kita sia-sia dalam memberikan pakan teman-teman Maksudnya sia-sia itu adalah banyak pakan yang tercacar Ingat kalau pakan banyak tercacar Artinya banyak uang yang tercacar juga loh Jadi coba diperhatikan dalam cara kita memberikan pakan ke ternak bebek pedaging Nah bagusnya memang pakan bebek pedaging itu dikasih air tapi tidak terlalu banyak Cukup hanya mamel Biar napa? Biar nanti bebek itu mudah mengkonsumsi pakan mereka dan meminimalkan pakan itu tercacar di lantai kandang Apalagi kita menggunakan lantai kandang yang kita tabur dengan menggunakan sekam atau serbuk gergaji Pasti kalau pakan sudah tercampur dengan sekam atau tercampur dengan serbuk gergaji Yowes itu akan menjadi sampah teman-teman Padahal itu pakan yang harusnya dikonsumsi tetapi malah tercecer Lalu cara yang berikutnya untuk kita bisa efisiensi pakan yaitu Kita bisa merubah bentuk tempat pakan yang kita berikan ke bebek pedaging teman-teman Ya yang namanya bebek itu semakin hari umur mereka semakin tua otomatis badan mereka semakin besar Nah kalau kita tidak sesuaikan bentuk tempat pakan mereka Yowes nantinya pakannya akan juga akan banyak yang tercecer Jadi kita sesuaikan misalkan saat kecil kita menggunakan nampan yang kecil Kalau mereka sudah besar yowes digantilah nampan atau tempat pakan mereka yang lebih besar Biar apa? Biar mereka tidak berebut Biar mereka makannya nyaman sehingga akan meminimalkan pakan yang tercecer Seperti itu Dan yang terakhir cara kita untuk dapat mengefisiensi pakan adalah dengan Jangan sampai kita telat untuk pemberian air minum mereka teman-teman Ingat ini unggas air Bebek itu namanya unggas air Unggas yang tidak bisa jauh dari air Nah makanya untuk air minum itu usahakan jangan sampai telat atau bahkan kosong teman-teman Nah apabila konsumsi air mereka cukup Maka penyerapan makanan juga akan lebih optimal Nah mungkin itu beberapa cara atau tips Agar kita bisa dapat mengefisiensi pakan bebek pedaging Kalau pakan efisiensi Nantinya pasti FCR juga akan turun Sehingga nantinya keuntungan kita juga akan semakin lebih banyak teman-teman Nah mungkin ini Apabila video ini bermanfaat Silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang Apabila masih ada pertanyaan Silahkan kalian tulis di dalam kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan Saya akhiri Dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!